Intro LG sebut hal ini jadi alasan debutnya bersama EVOS Legends mengalami kekalahan Hal yang ditunggu-tunggu oleh para sobat Mobile Legends akhirnya tiba Sang legenda MPL Indonesia Joshua LG Dermansyah melakukan debutnya bersama EVOS Legends di ajang MPL ID Season 7 Menggantikan Rack di pertandingan kedua saat melawan Bigotron Alpha, LG langsung berubah jalannya permainan setelah sebelumnya tertinggal 1-0 dari Bigotron Alpha LG yang tampil menggunakan Hilda sukses membuat Brunch yang menggunakan Cloud kesulitan untuk melakukan jungling Menggaguh dengan void kristal yang sudah dikeluarkan memberikan efek Cloud terhadap Brunch Ini yang gue sama KB takutkan, apa itu Pak? Di early game gak punya power untuk seorang Brunch karena gak punya damage Sedangkan itu malah dipasang karena dengan ada satu Art of Zipri dibuka saja Hingga akhirnya EVOS Legends menutup pertandingan kedua dengan kemenangan telak Memasuki pertandingan penentuan, LJ yang terkenal sebagai Tank Murni secara mengejutkan malah bermain hero sport dengan menggunakan Raffaella Di pertandingan ini EVOS Legends terpaksa mengakui keunggulan Bigotron Alpha sekaligus menjadi debut yang kurang mengenakan bagi LJ Kekalan atas Beta Alpha tentunya sangat kurang memuaskan bagi LJ di laga tersebut Mengingat pertandingan tersebut merupakan debutnya bersama EVOS Legends di MPL ID Season 7 Dan berikut adalah pernyataan dari EVOS LJ Kurang puas karena ada sedikit blunder dari draft pick sih di game terakhir Ujar sang pemain dengan 3 gelar MPL tersebut Ia juga menambahkan bahwa blunder tersebut terjadi di pertandingan ketiga ketika ditanya mengenai blunder yang ia maksud Nge-pick ke Raffaella Link lah karena mereka gak bisa disatuin cuman karena guanya sendiri mungkin kurang explore hero pool jadi draftnya ke distrek Pungkas LJ Meskipun begitu LJ sederhana mengakui ia tidak masalah menggunakan support Karena merupakan bagian dari adaptasi dari meta yang lagi efektif untuk digunakan di Mobile Legends sekarang ini Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik subscribe dan aktifkan di notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini dan bye bye Terima kasih telah menonton